Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat halal Pernah gak sahabat halal bertanya-tanya Apa sih alasannya sertifikasi halal itu saat ini begitu masif, didorong dan digalakkan Yang pertama adanya regulasi dari pemerintah Sebelumnya sertifikasi halal ini bersifat voluntary Apa itu maksudnya voluntary? Kalau sahabat halal sebagai pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi halal itu sifatnya pilihan Boleh mengajukan boleh juga tidak Jadi kalau mau mengajukan dengan keinginan sendiri maka sahabat halal silahkan mengajukan keinginan untuk membuat sertifikat halal itu namanya voluntary Nah berdasarkan perubahan amanat dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pasal 1 mengatakan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal Maka dalam hal ini sertifikat halal tidak lagi bersifat voluntary Melainkan sudah berubah Melainkan sudah berubah menjadi mandatory Artinya apa mandatory? Kalau ada pelanggaran atau tidak dipenuhi sertifikat halalnya maka pelaku usaha tersebut akan diiringi oleh sanksi Jadi ada perubahan dari awalnya voluntary berubah menjadi mandatory Maka ini menjadi alasan pertama mengapa sahabat halal perlu mengajukan proses sertifikat atau sertifikasi halal Yang kedua manfaat dari sertifikasi halal itu sahabat halal adalah kita menghadirkan perlindungan bagi konsumen Maksudnya apa? Kalau dengan sertifikat halal itu bisa menyatakan bahwa oh produk kita memang sudah melalui ketetapan halal sudah memiliki jaminan dari produksi halal itu sendiri Coba sahabat halal bayangkan kita sebagai produsen tentu tidak memproduksi semua jenis makanan dan minuman Kita juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang diproduksi oleh produsen lain oleh pedagang lain pelaku usaha lain Nah artinya kita juga membutuhkan jaminan dari produk halal itu sendiri Nah kalau para pelaku usaha hanya mempertimbangkan halal itu karena alasan regulasi dari pemerintah analoginya seperti ini sahabat halal di bertemu lampu merah kemudian menerobos lampu merah tersebut dan ketika menerobos lampu merah Pak Polisinya menyapa Maaf Pak Maaf Bu Apakah Ibu tidak melihat lampu merah Maaf Pak saya melihat lampu merah kok Terus kenapa Bapak atau Ibu menerobos lampu merah karena saya tidak melihat Bapak Nah analoginya seperti itu kalau seorang pelaku usaha hanya semata-mata mengurus sertifikasi halal ini karena alasan regulasi dari pemerintah maka yang terjadi adalah kucing-kucingan ketika ada pemeriksaan ini ada nih sertifikat halalnya tapi itu tidak menjadi sebuah tanggung jawab moral yang dibangun dari pribadi pelaku usaha itu sendiri maka ada value lain yang harus diperhatikan nah diantaranya yang tadi kita sampaikan alasan yang kedua kenapa harus bersertifikat halal yaitu memberikan jaminan kepada konsumen manfaat yang ketiga kenapa para pelaku usaha perlu mengajukan sertifikat halal yaitu untuk menambah value produk sekaligus juga memperluas potensi pasar dari pemasaran produk itu sendiri nah maksud dari menambah value ini apa kalau ada dua produk nih misal contoh produk brownies A dan brownies B brownies A sudah bersertifikat halal brownies B belum kalau kedua brownies ini memiliki kualitas produk yang sama kira-kira kalau sahabat halal menjadi konsumennya nih lebih cenderung memilih yang mana tentu akan memilih brownies A yang sudah tersertifikat halal maka pada posisi itu produk kita menjadi atau memiliki value tambahan kemudian juga sekaligus memperluas atau memperlebar potensi pemasaran baik itu lokal ataupun pemasaran secara global mungkin dari persyaratan mengajukan ekspor misalnya atau masuk ke minimarket yang memiliki akses waralaba luas di Indonesia nah biasanya yang seperti itu akan meminta oh apakah produk ini sudah memiliki NIB sudah memiliki PIRT sudah memiliki izin BPOM dan juga sudah memiliki halal nah dengan sertifikat halal artinya kita sudah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang diperuntukkan bagaimana produk kita ini bisa dipasarkan lebih luas maka kita ulangi lagi tiga alasan kenapa sahabat halal perlu mengajukan sertifikat halal yang pertama adanya regulasi pemerintah yang kedua dapat memberikan perlindungan konsumen bahwa produk ini aman dan terpenuhi kriteria halalnya dan yang ketiga meningkatkan value produk itu sendiri sekaligus menambah potensi pasarnya oke terima kasih sahabat halal kita bertemu lagi di episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih